Hai sobat Joni, Joni Uni disini Hari ini Uni akan membahas Frasier Pro Moisture Intensive Cream Nah kalian pasti bertanya-tanya nih Ini merk apaan lagi Uni? Ya ini adalah salah satu merk skincare dari Korea Yang emang enggak terlalu Enggak atau belum ya Belum terlalu booming di Indonesia terutama Cuman ini aslinya dari Korea ya Namanya Frasier Yang Uni pakai saat ini adalah Frasier Pro Moisture Intensive Cream Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukungan kalian sangat berharga buat Joni Yang Uni pakai saat ini adalah Frasier Pro Moisture Intensive Cream Untuk saat ini Sepertinya ada di official Shopee dan Tokopedia Cuman memang Kalian enggak akan menemukan produk ini Di toko offline ya Mau di manapun Kayaknya di mall-mall juga belum ada Jadi memang ini kayaknya Fokusnya di online shopnya Nah krim ini itu mengandung Berbagai macam Bahan fermentasi probiotik Yang difermentasikan dari dedak atau bekatul Membantu dalam memperkuat Melindungi skin barrier Serta melembabkan Jadi memang fokusnya Produk ini itu Memperbaiki skin barrier ya Di jarnya sendiri ini Warnanya cantik sebenarnya Biru-biru langit gitu kan Cuman yang jadi permasalahan Udah ilang Meskipun ini belum menghabiskan produknya Tapi ya produk ini Udah mulai ilang tulisannya Dan di jarnya sendiri ini Enggak ada sama sekali tulisan bahasa Inggrisnya Apalagi bahasa Indonesia ya Tolong jangan dicari Di kardusnya pun Sejujurnya enggak ada Jadi Semuanya full Korea ya Kita dianggap bisa baca hangel gitu Meskipun dijual di official Shopee Ataupun Tokopedia Yang bisa udah dibaca dari packagingnya Cuman Frazier Pro Moisture Intensive Cream Tapi yang lucunya Produk ini tuh ada tulisannya Since 1974 1974 Nah Ini yang bikin Uni bingung Ini produk berarti kan Harusnya udah lama ya Sincenya udah dari 1974 Tapi kenapa Uni baru tahu Oh mungkin karena dia Enggak pernah endorse drama Korea Makanya Uni gak tahu Oke lanjut aja ya Kenapa Uni jadi bercanda mulu Nah produk ini itu 3 ingredient utamanya Ada Keramid Milk Protein Dan Probiotic Uni bakal jelasin dikit-kit ya Keramid ini Berfungsi untuk Melindungi kulit Dari iritasi Akibat pengaruh dari luar Keramid ini akan Mengisi celah Seratum corneum Untuk mencegah Hilangnya kelembapan pada kulit Serta meningkatkan Dan memperkuat Lapisan perlindungan kulit Selanjutnya ada Milk Protein Yang merupakan bahan Yang diekstrak dari susu ya Mampu mencegah kekeringan Dengan kelembapan luar biasa Dan ikut serta Dalam meningkatkan Kapasitas Retensi air Sehingga Mampu Menjaga kulit tetap lembab Mengangkat sel kulit mati yang menumpuk Memberikan kilau pada kulit Dan membantu Menjaga kulit tetap bersih Selanjutnya ada Probiotic Yang berfungsi untuk Melembabkan serta Memperkuat skin barrier Dengan bahan fermentasi Dari probiotic sendiri Ya udah Tadi udah bilang kan ya Pakaiannya biru-biru langit gitu Ada buah-buahnya sedikit Nah seperti ini Jadi ada segel antara ini Dan tutenya Seperti biasa ya Sama krim Yang unis sayangkan Disini kita nggak dapet spatula ya Jadi kalian harus Beli spatula sendiri Kalau pengen higienis Kita buka Nah seperti ini Dia bener-bener kayak Teksturnya tuh bukan krim ya Ini jelas bukan krim Ini minimal kayak gel Cuma dia nggak Gel yang padet gitu loh Kesannya Teksturnya tuh kayak Cleansing Balm Bener-bener nggak jatuh Kalau kita tumplek Kok tumplek ya Bahasanya Bener-bener nggak jatuh Kalau kita Tumpahin Kalau kita bolak-balik ini Dia tetap Stay cool loh kan Kayak gini Jadi nggak gampang geser Cocok banget Kalau kalian bawa pergi-pergian Ini nggak akan Kemana-mana Nah ini datang juga dengan box ya Boxnya juga ada segelnya Jadi aman banget Produknya di jamin original Untuk KWnya Produk ini sih Uni juga jarang tahu Dan produk ini Termasuk yang reviewnya Sangat-sangat Susah Uni cariin Dimanapun gitu Jadi kayak mungkin Baru aja di Youtube Mungkin ada satu dua Cuman Di website Biasanya Uni kan cari referensi Di sana Untuk yang udah pake lama Atau gimana Dan ini tuh Ini tuh termasuk Yang sulit banget Dicari ya Sobat Joni Jadi yaudahlah Uni Kalau ngomong disini Biasanya emang Produk-produk random Kalian dengerin aja Nah seperti yang udah Uni sedikit jelasin Dari ingredientnya Klaim produk ini juga Masih nyambung Dengan ingredientnya itu Untuk Deep Moisturizing Mengandung ekstrak Tumbuhan dari Milet koksa ini ya Sehingga melembabkan Kulit secara mendalam Memperkuat Dan melindungi Skin barrier Produk ini juga Rich Moisturizing Mencegah kekeringan Dengan daya Pelembab yang luar biasa Shooting Efek menenangkan kulit Dengan berbagai kandungan nutrisinya Produk ini juga Dapat mengangkat Sel kulit mati Yang menumbuk Dengan enzim Proteolitik Selanjutnya Produk ini juga Mengontrol keseimbangan air Dan minyak Dengan berbagai macam Nutrisi Produk ini Cocok buat Sobat Jonny Yang punya kulit sensitif Dan lemah Kulit kering Meskipun sudah Mengaplikasikan Kosmetik beberapa lapis Mencari produk yang Kaya lembab Dan mencari Moistur cream Yang pasti Ini produk bukan untuk Whitening Anti-aging Bukan ya Ini bener-bener produk Untuk skin barrier Untuk menjaga Kelembapan kulit Jadi buat kalian Yang kulitnya sensitif Dan kering Ini masuk banget sih Nah jatnya ini sendiri Isinya 50 mili ya 50 mili Harganya ada di Harga 184 ribu di Shopee Bisa sampai ke harga 200 ribuan Tergantung kalian belinya di mana Selanjutnya Mari kita coba Nah karena gak dapat Sepatula Uni pakai Sepatula Uni sendiri ya Jangan Salahkan warnanya Gak kompak Karena memang ini Sepatula pribadi Nah dia Teksturnya seperti ini ya Bener-bener Gak jatuh Tuh Dia creamnya tuh Bener-bener yang Padet Gini Cuman biasanya Tipe yang kayak gini Memang tipe gel Dan dia tuh akan Ada sensasi dingin dan Meresap gitu Biasanya Mari kita coba Nah kalian bisa lihat kan Dia teksturnya bener-bener Gak bergerak sama sekali Untuk cream ini teksturnya Kayak kingsing balm Tapi lebih Smooth sedikit gitu kan Teksturnya unik Beda dari Krim-krim yang Biasanya Uni pakai Jadi kayak Seakan-akan kayak kingsing balm Tapi ada kayak sleeping masknya Tapi ada kayak krimnya gitu Dia ada sensasi dinginnya Terus meskipun kayak kingsing balm Tapi dia itu Ya cream Cream gel gitu Sebelum pakai ini Ini tuh pakenya hygiene Dia itu menurut Uni udah susah menyerap ya Tapi ternyata Ada lagi yang lebih susah menyerap Ya ini Diffusion Jadi buat kalian yang kulitnya kering sih Cocok banget ini Dia kayak Meresapnya tuh dikit Pelan-pelan Tapi bakal masuk ke kulit gitu Dan kalo diratain ya Dia cepet meresap sih Kayak yaudah gitu Cuman Dan kesan lembabnya tuh Masih dapet banget Gak terus yang ilang Masuk terus kulit jadi biasa aja Jadi kalo dipegang Kulit tuh masih kayak ada tekstur Oh yaudah Abis pakai cream gitu Bukan yang langsung ilang Masuk ke kulit itu Nah wanginya sendiri Ini tuh wangi-wangi yang ala-ala skincare Korea Tradisional gitu Jadi kayak ada Ginger-gingernya gimana gitu Yang jelas ini ada baunya Cuman bukan bau wangian yang Parfum gitu Bukan Jadi ini kayak Wangi-wangi alam Biasa ya Skincare Korea Seperti itu Nah Uni pakai ini Sirawatnya itu membaik ya Tapi harus rutin Karena Bukan produk yang Cepat gitu kan Bukan instan Jadi meskipun Uni itu Tipe kulitnya adalah Tipe yang oily Dan berjerawat Ternyata masih bisa banget Pakai produk ini Jadi bukan hanya Untuk kalian yang kulitnya Sensitive Atau yang kulitnya Kering aja Nyatanya Uni yang oily Masih bisa banget pakai ini Cuman Uni memang Pakainya hanya di malam hari Kesimpulannya Produk ini bisa dikategorikan So so too good Namun tidak memberikan efek Wow gitu ya Karena nggak ada cerahnya Nggak ada empty agingnya Gitu kan Kalau orang Indonesia yang pasti Dicarinya biasanya Cerah nomor satu Nah kalau produk ini Nggak bakalan Kalian mau menunggu sampai 5 botol juga Nggak bakalan cerah gitu ya Cerahnya itu Hasil dari skin barrier kalian yang Membaik gitu Bukan karena cerah Bukan mencerahkan Untuk repurchase atau enggak Yes Uni bakalan repurchase lagi Sampai 2 atau 3 jar lagi Supaya tahu hasil maksimal Di kulit Uni gitu ya Terutama di kulit yang oily Dan jerawatan Jadi kalau kalian yang masih Pengen tahu Mungkin next Bisa kita bahas lagi Kalau kita udah Pakai 3 jar ya Nah sekian dulu review dari Uni Apa yang cocok di Uni Belum tentu cocok di kamu Dan apa yang cocok di kamu Belum tentu cocok di Uni Juni Uni berjuang bersama Sobat Joni untuk menemukan Produk paling sesuai Dengan kebutuhan Masing-masing Semoga bermanfaat Silahkan like Subscribe dan share Pengalaman kamu di kolom komentar Buat kalian yang Pengen tahu tentang Drama Korea Kalian juga bisa banget Follow Tiktok Uni di Joni ID Sampai jumpa di video Juni Uni selanjutnya Bye-bye